Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delphi di channel kita seputar RT Nah, kali ini saya akan membahas video seputar Reta Evo Backpacker Kepulangan kita dari luar negeri Jangan lupa untuk di subscribe dan tekan loncengnya Agar anda mendapat video notifikasi terbarunya dari kita ya guys Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share Oke, kali ini kita akan membahas tentang Kepulangan dari luar negeri di Bandara Kuala Namu Medan Nah, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan ya guys Nah, hal ini terjadi dan terupdate lebih kurang satu minggu yang lalu Jadi, kita langsung aja bahas ya guys Jadi, di awal bulan Januari itu saat saya balik dari luar negeri Ke Bandara Kuala Namu Medan Itu masih belum ada yang namanya pengecekan atau untuk check-in di aplikasi penduli lindungi gitu guys Nah, tetapi saat lebih kurang seminggu yang lalu saya balik dari luar negeri itu Sudah ada namanya pengecekan untuk men-scan aplikasi penduli lindungi yang sekarang itu udah dinamakan dengan satu sehat Jadi, hal-hal yang harus perlu kita perhatikan dan tak hati itu adalah sebagai berikut Yang pertama, kita harus memiliki namanya aplikasi penduli lindungi ya Sekarang itu udah berubah nama menjadi satu sehat Jadi, kalian harus lebih memperhatikannya lagi ya guys Dan pastikan kalian itu sudah install dan juga login akun kalian Agar saat kalian tiba di Bandara Kuala Namu Medan nanti Tidak terjadi masalah atau terhambat Nah, saya sarankan untuk kalian lebih mempersiapkan hal ini Sebelum berangkat atau sebelum tiba di Indonesia Nah, yang kedua Untuk hal yang kedua ini gak kalah pentingnya ya guys Yaitu imigrasi form Yang dulunya kita kenal sebagai kertas imigrasi Yang harus kita isi sebelum kita tiba di Bandara Kuala Namu Medan Nah, bisa juga terjadi di bandara-bandara lainnya yang ada di Indonesia ya guys Nah, hal ini juga harus diperhatikan ya guys Karena tidak ada lagi namanya pengisian di kertas imigrasi Melainkan kita wajib isi langsung di komputer Yang telah disediakan oleh pihak bandara Nah, komputer-komputer ini akan berada setelah kalian check out Atau stamp passport imigrasi ketibaan Jadi, nanti kalian akan isi di komputer data ketibaan imigrasi Nah, hal ini yang nantinya akan membuat masalah kelamaan Dalam pengisian data imigrasi ketibaan Apalagi kalian berpergian bersama anggota keluarga maupun rombongan Yang nantinya kalian harus mengisi datanya satu persatu Nah, jadi ada tips untuk kalian Untuk menghindari hal ini Kalian bisa isi imigrasi ini secara online ya guys Dan kalian bisa isi di link ini Linknya adalah ecd.beacukai.go.id Jadi, kalian bisa isi link ini saat kalian masih berada di bandara luar negeri ya guys Nah, jadi ini bisa memudahkan kalian untuk segera mendeklir bagasi kalian saat tiba di bandara kalian nantinya Kalian bisa isi melalui komputer atau langsung dari HP kalian masing-masing Nah, kalian buka linknya di ecd.beacukai.go.id Kalian isi data di information of passenger Yang pertama itu adalah full name Kalian harus isi nama kalian secara lengkap sesuai yang ada di passport Kemudian email Kalian harus isi emailnya dengan benar dan yang harus aktif ya guys Kemudian passport number Jangan salah, kalian harus isi sesuai yang ada di passport kalian Begitu juga dengan nationality-nya Kebangsaan kalian harus dipilih ya guys Lalu ada tanggal lahir Jadi, kalian harus isi tanggal lahir dengan lengkap Yaitu tanggal bulan dan tahun Begitu juga dengan pilihan pekerjaan harus diisi Dan alamat kalian harus diisi dengan lengkap Lalu ada place of arrival Ini kalian harus isi tempat ketibaan Kemudian number flight Kalian bisa lihat kode penerbangan yang ada di tiket kalian masing-masing Jangan salah ya guys Lalu tanggal ketibaan Kalian bisa pilih tanggal ketibaannya Harus sesuai ya Setelah selesai diisi kalian pilih next Lalu di additional data Nah disini kalian harus disuruh isi Yaitu Pertama berapa bagasi kalian Ada berapa tas kalian yang dibagasikan Kemudian yang kedua ini Ada berapa tas kalian yang tidak dibagasikan Atau yang kalian bawa ke atas kabin Lalu kalian akan disuruh isi number of family member traveling with you Itu ada berapa anggota keluarga yang terbang bersama anda Misalnya kalian pergi bertiga Yang kalian isi hanya dua passenger Lalu di bawahnya Kalian isi data keluarganya Satu per satu Dan kalian pilih add Harus diisi dengan lengkap ya Dan sesuai yang ada di pasport kalian masing-masing Jangan sampai salah ya guys Disini di data keluarga itu Ada nama Kemudian pasport number Kemudian nationality Dan relationship atau hubungannya dengan kalian Setelah muncul datanya nanti Setelah selesai kalian isi juga Lalu kalian pilih next Lalu di information of goods Ini kalian pilih semua no Kemudian kalian pilih next Dan di bagian email registration Itu jika kalian membeli handphone baru Komputer ataupun tablet Kalian harus isi datanya Jika tidak Maka kalian langsung next Nah terakhir di bagian agreement Kalian beri tanda checklist Kemudian Kalian tinggal pilih send Nah Yang nantinya akan muncul barcode Kemudian kalian bisa print Ataupun download Dan yang nantinya akan kalian perlihatkan QR code ini Ke petugas yang ada di bandara Jadi Gampang dan mudah kan guys Nah Semoga di video kali ini Bermanfaat untuk kalian Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax